Nah, di depan kita ini ada mesin, dia dengan nama mesin pengisian curos. Jadi bukan mesin curos, kita ada juga mesin curos. Nah, ada dua ya. Nah, ini untuk pengisian curos. Kita buat curosnya ya. Oke, di setiap maksindo kita mempunyai tipe, yaitu dengan tipe MKS-PFL30. Nah, dia di sini mempunyai kapasitas 5 liter. Oke, dia berbahan stainless pool. Nah, ini seperti ini. Oke. Rakaiannya. Nah, dia di sini terdapat dua baut. Nah, di sini ada dua lubang. Jadi mesin ini harus ditanam, Pak. Oke, berarti mesin ini idealnya harus dibor. Tanam ya, dibor ya, dibaut ya. Betul. Ke kayu atau kecoran lah ya. Artinya agar tidak bergerak. Betul. Oke, seperti itu. Oke, mesin ini dia mempunyai tabung, yaitu dengan kapasitas 5 liter. Nah, dia di sini juga ada penggerak atau tuas. Nah, ini kita bisa mainkan seperti ini nanti. Oh, dia akan keluar ya. Iya. Dia akan keluar dari dalam ya. Oke, nah ini untuk. Nah, ini untuk nozzle-nya, ini untuk pengisian. Ke bagian yang akan diisi. Oke. Oke, seperti seperti roti curos dari sini dia. Nah, betul nanti kita akan pakai roti. Oke. Roti manis. Oke. Mungkin itu aja dia juga mendapatkan manual book dan satu kartu garansi. Garansi servisnya berapa, Pak Jaman? Kita ada garansi servis satu tahun di luas Perpat. Nah, ya. Jadi untuk Anda yang saat ini masih bingung nih, mencari buat mengisi roti, atau mengisi tadi curos gitu, apa sih cara mesinnya gitu loh ya. Betul. Ini menjadi solusi untuk Anda nih. Ya, mungkin kalau untuk yang masih mentah ya, yang belum dipanggang, itu bisa kita isi dalamnya, lalu kita isi ya. Betul. Nah, kalau ini lebih praktis. Jadi kita tinggal bolongin pakai ini aja, kita isi menggunakan isian apa, terserah ya. Baik itu mau pakai selai, mau pakai apa namanya, coklat, atau yang lain, pasti bentuknya di sini adalah yang cair ya. Betul, Pak. Tapi cairnya nggak cair banget ya, apa sih namanya sih, lembek lah ya, seperti itu buat isian. Selai lah, jatuh. Seperti itu, seperti selai gitu. Oke, Pak Jamal, untuk bodinya sendiri aman ya? Bodinya kita berbahan stainless, karena ini untuk makanan, jadi harus steril ya, Pak. Ini kalau saya lihat mantap semua ini, Pak. Dari tutup, bodi, semua ini bahannya stainless-steal full, kecuali bagian sini aja. Nah, ini adalah fungsinya untuk kita handle sebetulnya ya. Untuk menarik. Untuk menarik dan menekan tadi si isian dari si isian curos tadi ya, feelingnya. Seperti itu. Nah, saya ingatkan kembali, di sini ada dua pelat ya, ada dua lubang ini pelat, ini wajib Anda tanam ya. Yang mana tujuannya agar pada saat nanti digunakan, ini tidak bergerak-gerak. Betul. Pasti jatuh kalau misalkan nggak ditanam, seperti itu. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Tunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Selamat menikmati. Selamat menikmati.